Paling berbahagia, Bang Duhut, saya memanggil beliau sejak tahun 70 sampai sekarang tetap Bang Duhut. Beserta Ibu David, selamat ulang tahun, panjang usia, sukses dan bahagia. Beserta putra-putri Pak Paulina, Mas David, Mas Paulus, dan Pak Keri, dan segenap keluarga besar cucu-cucu. Kepada Bu Peter Sondah, saya juga ikut berkata. Gonta Pak, Gonta. Peter, Gonta, sorry. Bu Peter Gonta. Jangan salah Pak, mirip ya. Lain Pak. Ya, di Polandia, Peter Gonta. Iya Pak. Beliau jadi putra-putra. Angkat Bapak juga Pak. Terima kasih. Saya protes kecil, saya diundang jam 16.00, tapi sudah dimulai jam 15.45. Yang kedua, judul testimoni saya untuk Bang Duhut, not only man of ideas, tapi man of ideas and man of actions. Ini penting. Waktu saya bertemu sahabat saya, Bung Prabowo Sufianto, last week, kebetulan kita juga berbicara masa lalu, kenangan waktu berdinas di TNI, termasuk membahas Bang Duhut. Saya katakan pada sahabat dekat saya, wow, cocok nggak pikiran saya, Bang Duhut itu memang man of ideas, man of action. Ingin menjadi bagian dari solusi, dan kalau dikasih kerjaan, tuntas. Pak Prabowo mengatakan exactly right. Jadi, paling tidak ada kekuatan dari Bung Prabowo mengenal sosok Bang Duhut, Panjaitan. Saya mengenal beliau waktu masih tingkat satu bersama Prabowo waktu itu. Kami masih ada di Magelang, Bang Duhut sudah ke Bandung Pendidikan Infantri Lanjutan. Mengapa saya mengenal beliau salah satu senior yang menonjol? Ada Bang Duhut, ada Bang Duhut, ada Bang Joni Lumintang, Bang Niputu Matar, dan biasanya menonjol karena prestasi akademiknya. Dan beliau lulus dengan Adi Makayasa yang diberikan oleh Presiden Soeharto. So, dari awal kami sudah melihat beliau sebagai sosok yang menonjol yang baik. Yang kedua, mulai dekat Patusa Perpangkat Retnam Kolonel, Bang Duhut Kolonel, kita sering berdiskusi sebetulnya dengan Bung Prabowo juga, Mas Agus Wijojo dan lain-lain. Apa yang kami diskusikan bagaimana TNI itu, Angkatan Darat makin ke depan makin maju. So, how to become world class army? Itu pikiran kami. Saya lebih tahu lagi memang beliau betul-betul man of ideas. Ada cerita, kami berdua hadir di sebuah seminar di Jakarta ini. Alvin Toffler dengan istrinya Heddy Toffler memberikan atau membedah buku barunya, Powership. Kami berdua hadir, Bang Duhut punya keinginan bagaimana kalau kita undang somewhere yang bisa didengarkan oleh para perwira militer. Saya setuju dan kami bekerja. Singkat kata, beliau bisa kita boyong ke Seskuat Bandung. Bang Duhut memberikan pengantar, saya moderator, dan paparan Alvin Toffler sangat bagus waktu itu. Lagi-lagi not only man of ideas, semuanya kita rencanakan, karena gigi diperjuangkan, bisa diwujudkan. Tapi juga Mbak Devi, saya tidak pernah lupa, waktu istri saya, Al-Maklumah Ibu Ani, dirawat di Singapura, Bang Luhut dan Mbak Devi datang. Bukan hanya berempati karena istri mengidap penyakit kanker darah, tapi Bang Luhut, saya masih ingat, berkonsultasi memberikan advice ada dokter-dokter ahli kanker darah yang mungkin bisa menjadi alternatif. Saya senang sekali, karena Bang Luhut ingin juga menjadi bagian dari solusi, tekanan yang amat berat bagi saya dan istri dulu. Meskipun Tuhan menakdirkan yang lain, tapi Bang Luhut punya pikiran untuk bagaimana ikut menyembuhkan. Dan bukan hanya itu, ketika istri berpulang, 1 Juni 2019, Bang Luhut saya tahu membatalkan acara, datang di rumah sakit, dan malam harinya, waktu Hercules kami mendarak di Halim, Bang Luhut sudah ada di sana. Tuhan akan membalas makna persahabatan. Masih ada satu lagi cerita yang tersisa. Tahun lalu, saya sedang berasal di Berlin, Jerman Barat, ada namanya Club de Madrid, itu perhimpunan para mantan pemimpin dunia. Kami bertemu dua hari di sana, singkat kata ada Berlin Declaration, yang harus disampaikan kepada Chair of the G20, Presiden Jokowi tentunya, dan juga G7. Semua merasa bagaimana kita bisa reach out Pak Jokowi. Saya katakan, I will do my best untuk menyampaikan pada beliau. Saya langsung ingat hanya satu yang bisa menyampaikan dengan cepat dan tepat. Bang Luhut, saat telpon beliau pertama kali belum berhasil, karena sedang terbang ke suatu tempat, tapi Bang Luhut langsung merespon telpon saya. very quick, cepat sekali. Saya sedang menuju Hamburg waktu itu, dan singkat kata, I will try my best, sama dengan kata-kata saya. Singkat kata, ceritanya indah, Pak Jokowi berkenan untuk menerima pimpinan Club de Madrid, mantan Presiden Slovenia, Daniel Trump, atas jasa beliau, dan kemudian terjadilah pertemuan yang bagus antara pimpinan Club de Madrid dengan Presiden Jokowi sebagai Chair of the G20. Itu semua menunjukkan bahwa bukan menada-ada, Pak Prabowo sama dengan saya setuju, you are not only man of ideas, man of action, you want to be part of the solution. Banyak ide dan ketika dikasih tugas, dilaksanakan dengan baik, seperti Bang Sintong Panjaitan tadi. Terakhir, banyak yang bertanya, ini Pak Jokowi, apa-apa Pak Loh? Begitu, itu suara di luar. Kalau saya tidak kaget, seorang Presiden, saya pernah menjadi Presiden juga, pasti mencari seseorang yang cakep dan bisa melaksanakan tugas. Tidak mungkin menugasi seseorang yang tidak yakin dan ragu. because trust dari Pak Jokowi terhadap Pak Lohu, menurut saya itulah modal. Dan saya harus mengatakan dengan jujur, seperti itu. Memang kita berbeda politik, Pak Lohu di pemerintahan, kami di luar, sedang di luar, tapi tidak boleh menghalang-halangi saya untuk berkata jujur dan menyampaikan hal-hal baik tentang Bapak Lohu Binsar Panjaitan. One second, Kau Lohu Jokowi terhadap Pak Lohu. Terima kasih. Saya ingin mengucapkan selamat datang kepada Pak Khairul Tanjung. Saya Ihsan Sitorus, saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya. terpercaya. Terima kasih. Terima kasih.